Intro Kita ringkas aja kemudian Tata cara pelaksanaannya Panjir dengan perhatikan ke Karena besok gamis langsung praktek Jadi tata cara Pelaksanaannya secara ringkas nih Secara ringkas mohon Pertama Sholat hari raya niku Harus dengan niat Karena niat ini termasuk Rukun Rukun sholat Tidak pakai niat Harus pakai niat Niat niku tempatnya di hati Karena niat niku amalan ha Hati Jadi hati panjir dengan pas mau sholat hari raya niku Harus punya niat Supaya gampang dibantu Dilafatkan niatnya Melafatkan niat niku bukan niat Karena niat niku amalan ha Hati Melafatkan niat itu hanya untuk membantu Memudahkan Memunculkan Dan memantapkan niat di dalam Hati Peripun niat Niatnya adalah Niatnya adalah Bisa ulangi Niatnya Rukun Rukun adai ini Lillahi ta'ala Artinya ini apa Aku niat sholat Sunnah idul adha Dua rekaat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin Kanggi bapak-bapak Kanggi ibu-ibu Yang pun sepuh Susah Bahasa Arab Usalli sunnatal Usalli sunnatal Li'idil adha Rabb adha Yini lillahi ta'ala Mungkin Kanggi bapak-bapak Ibu-ibu Yang pun sepuh Agak kesusahan Terus Bagaimana solusinya Pakai bahasa Indonesia ma'wan Ini buatan Saket bahasa Nawa Arab Aku niat sholat Ya Saya niat sholat Sunnah idul adha Dua rekaat Karena Allah Paham betul ini Ini ku sing bahasa Nawa Indonesia Kenapa ini bahasa Indonesia Nggak bisa Panjirin kan Pakai bahasa Nawa Bahasa Jawa Jawa Nawa 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 Sholat sunnah Rang rekaat Sholat sunnah idul adha Rang rekaat Karana Nawa Allah Subhanahu wa ta'ala Pun paham Nata sebegini paham Ini ku niyati Nawa Ini ku langgi bahasa Arab Usalli sunnah tan li'idil adha Rok ataini lillahi ta'ala Lepas Melafatkan ini Setelah ini ku Takbir ratul ikhram Takbir ratul ikhram Takbir pertama Takbir ratul ikhram Takbir pembukaan Sambil mengangkat tangan Ngetan pak Jadi posisi tangan yang tersamping Angkat Pas mengangkat Pas bareng kali takbir Allahu akbar Jadi gerakan tangan dari samping Mengikuti gerakan takbir Sampai selesai Sedekat Allahu akbar Waktu panjenengan Mengucapkan takbir Niku Niat di dalam hati Niku Jendengan muncul K Jendengan niku Mau sholat apa Oh sholat sunnah Sunnah nopo Idul adha Pinten Idul adha Dua rekaat Karna Allah Subhanahu wa ta'ala Terus sedekat Sedekat Tangan kanan Di atas tangan Nopo Kiri Ampun dibalik Ampun singki Tangan kanan Di atas nopo Tangan kiri Diletakkan Di atas pusar Di atas pusar Di bawah nopo Dada Ampun ngetan Ampun ngetan Tapi Ngetan Di atas pusar Di bawah nopo Di bawah nopo Dada Allahu akbar Di atas pusar Di bawah dada Takbiratul ihram niku Rukun Jendengan harus bertakbir Harus bersuara Ketika sholat niku Harus takbir Enten suara Ampun imam itu Yang bersuara Jendengan Mengdibatin Buatannya sah sholatnya Jendengan ya harus bersuara pak Walaupun imam pun Mengeraskan suara takbir Jendengan harus mengeraskan juga Tapi ya ampun Bengok-bengok Maksudnya Mengeraskan dalam arti Mengeluarkan suara Misalnya imam Enten berikut ini Kulau makmum Kulau Ketika ngetan Allahu akbar Jadi enten suara ini Bersuara Paham betul ini Takbir Takbiratul ihram Ampun Diba Dibatin Jendengan sholatnya Maksudnya Dibatin Harus bersuara Allahu akbar Nanti si imam Dijaharkan keras Karena memimpin Tapi kita sebagai makmum Tetap harus bersuara Ketika takbiratul ihram Sebab takbiratul ihram Ini pun apa hukumnya Rukun Ini pun wajib Ini rukun Itu mah Wajib Paham ya Tantas beri ini Paham betul Paham ya Setelah Sedekam Kemudian Membaca Doa iftidah Membaca Doa iftidah Macem-macem Doa iftidah Dan Allah Maba'id Dan Allah Allahu akbar Gabira Terserah Yang panjendengan hafal Doa Iftidah Yang mana silahkan Setelah Bersedekap Membaca doa iftidah Terus Terus Bertatbir Di rekaat pertama Bertatbir Sebanyak Tujuh kali Setelah Takbiratul ihram Membaca doa iftidah Takbir Tujuh kali Tiba Awal Allahu akbar Terus Doa iftidah Terus Setelah selesai Langsung Takbir Khususnya Para imam Jadi imam Harus Mengerti Fikih Ampun Jadi imam Jadi khotib Memahami Fikih Shorat Hari Raya Bahaya Karena itu Membawa penumpang Sekian Ratus Kaum muslimin Nanti Apa Sebagai penanggung jawab Keabsahan Shorat tersebut Baca iftidah Terus Takbir Tujuh kali Allahu akbar Allahu akbar Terus Ngantas pimpinan Tujuh kali Direkat pelan Tujuh kali Allahu akbar Tujuh kali Takbiri Dengan cara Sambil mengangkat Kedua tangan Allahu akbar Allahu akbar Terus Sambil selesai tujuh kali Dan Riwayat Mengangkat tangan Niku Sahih Atau khasan Ribadipun Dari sahabat Ibn Umar Dan sahabat yang lain Jadi Niku Tangannya diangkat Takbir Takbir tujuh kali Namanya Takbir sawa'id Niku hukumnya sunnah Tapi ampun Ditinggalki Walaupun Sunnah Takbir sawa'id Niku namanya Kemudian Niku Disela-sela Takbir Niku Dianjurkan Untuk Berzikir Dalam Madhab alimah Musyafi'i Rahmatullahu ta'ala Disebutkan dalam Beberapa kitab Zikirnya Peribun Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Illallah Wallahu akbar Ingat Takbir pertama Setelah takbir Atul ikhram Doa iftita' Terus takbir Tujuh kali Allahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar Jadi diantara Selah-selah takbir Niku Dianjurkan apa? Berzikir Dengan redaksi Sehingga Kulau sampaikan tadi Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Bersakit dereng Semampuni Enggak harus Semampuni Menjadi dengan Saksitnya Subhanallah 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 Mampu Wow lengkap Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Karena niku Dianjurkan oleh Para ulama kita Para ulama Al-mustihidin Para ulama syafiyah Di antara Imam An-Nawawi Rahimah Allah Di dalam kitab Dan kitab-kitab yang lain Setelah selesai takbir Membaca surat Al-Fatihah Biasa Ta'ud Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terus sampai selesai Walau ghalin Terus Amin Al-Fatihah ini Rukun Wajib Al-Fatihah ini Ayatnya mulai dari Bismillah Ayat pertama Bismillah Ayat terakhir Walau ghalin Sedangkan Amin ini Tidak termasuk Surat Al-Fatihah Amin ini Hukumnya Sunnah Jadi misalnya Panjenengan Ngomong amin Solatnya tetap sah Tapi ampun Ditinggalki Walaupun sunnah Tetap membaca Amin Karena amin itu Maknanya Istaujib Ya Allah Kabulkanlah Jadi doa yang terdapat Dalam Al-Fatihah ini Kita aminkan Supaya dikabulkan oleh Allah SWT Kemudian Setelah membaca Surah Al-Fatihah Itu disunnahkan Membaca Surat pilihan Kalau di Perkaat pertama Disunnahkan Kalau bisa Baca surah Kof Kof Wal-Quran Il-Majid Sampai akhir Hafal Paling Hafal Pun ketok Masalah Jumlah Jumlah Ustadah Yumlah Apal Nek Saket Kof Surah Kof Nek Boten Al-A'la Sabihis Marobbikal A'la Misalkan Tidak Bisa Juga Semampu Tapi Ini Yang disunnahkan Ini Rekat pertama Pertama Setelah Misalkan Baca Surah Al-A'la Sabihis Marobbila Al-A'la Terus Biasa Rukuh Iktidal Sujud Sama Seperti Sholat-sholat Biasa Nek Kembali Berdiri Kerekaat Kedua Berdiri Rekat Kedua Nah Di Rekat Kedua Nek Dari Bawah Dari Bawah Allahu Akbar Terus Sedak Kembali Jadi Dari Bawah Nek Allahu Akbar Sedak Kembali Setelah Sedak Kembali Nek Nek Disunahkan Untuk Takbir Takbir Tambahan Lagi Lima Kali Allahu Akbar Allahu Akbar Sampai Berapa Kali Nek Lima Kali Dan Setiap Selah-selah Takbir Nek Diselah Dengan Zikir Yang Sudah Kita Sebutkan Tadi Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Inallah Wallahu Akbar Ingat Yang mengatakan Katanya Zikir Itu Nggak ada Dalilnya Nek Ada Ada Riwayat Disebutkan oleh Para ulama Dan Riwayatnya Bisa Diamalkan Karena Nek Makomnya Untuk Meringkas Saya Enggak Mungkin Menyebutkan Secara Detail Tapi Intinya Ada Riwayatnya Dan Bisa Diamalkan Oke Pun Selesai Takbir Lima Kali Direkaat Kedua Kemudian Membaca Surat Al-Fatihah Kembali Biasa Terus Setelah Al-Fatihah Selesai Neku Direkaat Kedua Neku Bisa Memilih Bisa Membaca Surah Pilihan Yang Lebih Utama Surah Al-Ghashiyah Al-Atakah Neku Penang Untung Dengan Ngaji Kalian Sing Hafal Mampun Neku Surah Al-Ghashiyah Hal Atakah Hadith Selesai Sampai Akhir Neku Hafal Neku Dengan Boten Hafal Semampun Neku Dihafal Nopo Silahkan Karena Neku Pun Tidak Wajib Neku Misalnya Neku Neku Al-Fatihah Diam Pun Neku Sudah Tapi Neku Ditinggalkan Walaupun Sunnah Nesakun Baca Surah Al-Ghashiyah Sampai Akhir Sampai Setelah Selesai Al-Ghashiyah Rukuh Sujud Sampai Akhir Biasa 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 Tasyahud Akhir Terus Salam Salami Ampun Hati-hati Tasyahud Akhir Neku Wajib Solawat Di Tasyahud Akhir Neku Wajib Hati-hati Terus Nanti Setelah Neku Salam Salam Ke Kanan Neku Rukun Wajib Nek Harus Nek Salam Harus Bersuara Assalamualaikum Warahmatullah Sekali Singkanan Neku Hukumnya Rukun Wajib Dan Terus Nek Salam Mengakhiri Solat Ke Kanan Neku Ampun Dibatin Pak Dengan Boten Sah Dibatin Harus Bersuara Walaupun Boten Bunga Boten Keras Assalamualaikum Nek Suara Assalamualaikum Warahmatullah Nek Seng Kiri Hukum Nek Suna Dengan Nek Kiri Nek Salam Boten Nek Tapi Nek Lebih Sempurna Salam Assalamualaikum Warahmatullah Kiri Tapi Yang Rukun Sengkel Kanan Ampun Dibatin Ampun Dibatin Salam Ampun Dibatin Karena Nek Jenengan Batin Belum Termasuk Seorang Yang Melafatkan Dan Belum Seorang Yang Nudku Nudkun Mengucapkan Karena Nggak Ada Suara Karena Lafat Itu Amalan Nisan Harus Bersuara Termasuk Jenengan Membaca Surat Al-Fateka Karena Untuk Makmum Ketika Imamnya Nanti Membaca Surat Al-Fateka Keras Surat Dari Kan Keras Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Jenengan Setelah Selesai Imam Membaca Al-Fateka Pas Imam Niku Kudun Imam Niku Harus Pinter Fikih Setelah Membaca Al-Fateka Sebelum Membaca Surat Pilihan Imam Niku Harus Berhenti Sejenak Diam Memberi Kesempatan Makmum Untuk Membaca Surat Al-Fateka Jangan Langsung Membaca Surat Pilihan Karena Makmum Niku Wajib Membaca Surat Al-Fateka Walaupun Imamnya Membaca Keras Jadi Nanti Imam Selesai Al-Fateka Diam Sejenak Terus Membaca Surat Al-Fateka Sendiri Sendiri Sebagai Makmum Sekali lagi Jangan Dibah Dibah Batin Jangan Dibah Batin Nanti Nggak Sholat Pun Selesai Al-Fateka Sampai Salam Berarti Sudah Selesai Sholat Hari Raya Selesai